ini yang sebenarnya dia ini dulu kerja apa itu sebelum kamu akentra selepas dia resign daripada tentera dia buat ini pelancongan dia cakap panin sudah dia bekerja sabab dia sudah penceng full penceng jadi dia buat pelancongan dari sini jadi sesiapa yang berminat bulilah berhubung dengan kawan saya ini nama siapa itu donil berhentian kampung jagil dulu kampung jagil sekarang diterungkan satu keluarga juga dengan ini ini tempat ini dewankan boleh masuk 10 orang ayat 10 orang 100 100 orang boleh masuk di dalamnya di depannya begini ada tempat lepak-lepak untuk panggang-panggang kunada nah kalau kita terus pergi laut ada dia punya sign word tumo nob no tadaw sumilau no binahang kalau kamu mau tengok matahari terbenam di sini tapi bisa sebelah sanakan matahari terbenam itu sudah tapi tidak nampak sebab dia ada ada kabut sana tengok nah kawasannya cantik tuh batu mandi kan batu mandi ke sana itu lu saya pergi ke kampung torongkungan laut saya melawat di pelancongan kawan saya disini yaitu di torongkungan tinduk beach ini dia punya telepon kalau kita tinggal dari jauh kan dia begitu atau tinggal ini ini ada tempat ini beliau telah mengusahakan pelancongan beliau telah mengusahakan pelancongan di torongkungan laut kalau kita tinggal dari jauh begini kedudukannya nah sepenuh hari kemerdekaan sabak dia ada bendera bendera sabak kalau kita tinggal dari jauh nah itu pemilik itu mandangan daripada kawasan rumah itu ada layar tempat masuk tadi itu sangat cantik tempat ini ada tandas disediakan ada tempat duduk-duduk untuk bergambar dan disini dia punya store oke sekarang kita masuk ke dalam itu ini adalah penginapan tempat penginapan dia ini kita nampak dan sekarang kita masuk ke dalam nah boleh kita tinggal sebelah sini di dalam itu homes itu dia punya dewan kalau kita masuk di dalam ada juga dekorisan disini ini apa ini nah ada disini oke kita masuk ke dalam nah begitulah kedudukannya saya akan review bagaimana kedudukan tempat pelancongan ini di depan laut ini adalah Dewan nah seperti mana yang kita nampak disini adalah Dewan cantik ini tempat ini kalau mau buat pesta boleh datang disini untuk santai-santai bersama tempat dengan keluarga ini ada tempat duduk disini basar ini kawasan ini nah tinggal kalau kita pergi begini tidak apa wih jauh luasnya cantik di tempatnya sesiapa yang ingin berehat dan beristirahat boleh kontek dengan kawan saya ini tadi ada saya gambar itu nomor telepon tuh nah kita tinggu dia punya dewan kalau pandangan daripada siring laut beginilah kedudukannya oke dan sekarang kalau kamu ingin berkenalan dengan pemilik celet ini kita akan temur ramadiyah sebentar lagi lagi kita tinggu lagi sekarang waktu sekarang petang panggang sudah bah tidak berapa terang tapi ini tempat kalau mau tempat lepak-lepak tempat makan-makan disinilah ada juga disana kan kalau kamu mau panggang-panggang ada disini tempat panggang-panggang nah disini ada tempat panggang-panggang dia boleh memanggang disini sambil menikmati udara yang nyaman sekali disini sebab disini kan pantai disiring betul-betul disiring kalau kita keluar sejak masuk pergi ke pantai nah inilah dia punya front oke sekian saja konten saya punya view dari sini itu kan matahari terbenam dari sana sekarang ini jam mungkin jam lima lebih sudah tinggal saya kasih tunjuk ya pantainya bersih sekali sampah-sampah tidak ada tinggal saya punya view jauh saya kasih fokus dulu nah tinggu hai goyang oke dan sekarang saya berjalan di pantai dan kalau menghadap dari pantai beginilah kedudukan dia ini wuih cantik sekali dan sekarang kita akan jumpa dengan owner pemilik celit ini kita akan bercerita temurama dulu ini bos nih Hai selamat petang itu adalah pemilik selamat petang eh cantik kau punya tempat nih Hai saya mau tanya dulu mulih kan ini inilah dia pemilik nih tapi sebelum tuh kami bergambar doa sama dengan pemilik celit ini dia adalah yang sebenarnya kami satu kampung tapi dia terpilih tanah di kan ada di kampung perungkungan laut kan jadi dia sudah bermastatin di sini tapi ini bukan berkawin di sini sini bukan rumah dia ini dia punya pelancongan saja rumahnya bukan di sini oke nomor telepon nomor telepon 019-5166-268 oke itulah tadi telepon nanti saya tulis di screen juga itu sesiapa yang memenempa boleh telepon direct dengan saya punya big boss ini dialah pemilik ini nanti kalau kamu cari ada di apa di di Facebook ada apa lagi kamu kasih masuk di Facebook Facebook type apa itu saya punya ini apa yang ada saya punya sendbot tadi Oh desain betul send body itu nanti kamu tinggalkan itu signboard itulah di Facebook itu oke terima kasih ya Hai ini saya tadi ini jalan-jalan sejabat kebetulan saya jumpa setnya kawan jadi tulisnya buat review sedikit tentang sini jadi tidak masalah saya mau tanya sikit-sikit sejak bila tempat ini telah dibuka dibuka tahun 2016-2017-2017-2017 sekarang 2022 sudah sekarang kan jadi sini ada berapa bilik semua ada bilik empat sini ada empat bilik 4 bilik lah untuk untuk beli di tempat yang untuk beli di tempat sekarang lah ada dua bilik lagi belum tiap lagi lah dan kalau yang di sini ini kan itu ini Dewan kan ini Dewan ini Dewan untuk Dewan terbuka ya untuk ini pun boleh disiwa juga untuk orang kawin ke majlis-majlis hari keluarga ke iya apa-apa saja fangsel lah untuk hari jadi ke semua kawasan disana itu ada pentas-pentas tempat duduk disana ada tingkang lagi ada tingkang lagi itu tingkang kan tingkang terima kasih karena sudi menonton video ini sampai habis dan sekali lagi jangan lupa kalau ada sesiapa yang mau menempa boleh masuk disini iya ini apa ini tempat apa ini Oh ya yang penginapan disini penginapan juga ini ada sini di penginapan dan yang belum siap dia cakap itu yang yang tinggi itu Kak Oh ini pun bilik juga Oh ini dapur oke kalau mau masak-masak boleh juga disini nah disinilah kedudukan dia dapur ini ini tapi gelap sikit lah tapi disini ada dapur dia kamu boleh pakai disini ini kalau mau menginap disini jangan takut ada elektrik otomatik elektrik yang disini terus keluar jadi ini bagi yang ini yang barulah yang barukan nah nah tinggok dan disana pun boleh nampak gitu disana ada bilik lagi disana kita nampaknya punya view sangat sangat cantik sekali nah inilah yang belum siap lagi tapi dia lebih kurang dia punya siap ini ada sudah 80% begitu nah ini disini ada berapa bilik ada dua bilik tapi basah nih tempat ini nah tinggok ini kita punya tauki dikasih tinggok ini promosinya tinggok ada di dalam nah sana ada tempat cengki-cengki wah sini Oh terus masuk di dalam sana kan di atas tuh bilikan Oh di sini bilik dia Oh berarti di sini pun bilik di sana pun bilik sabalah sana pun begitu berarti ada empat lainnya Oh oke jadi yang keindapan sana ada ya saya tidak saya tidak naik saya tidak naik lah sebab oke juga itu salah naik tuh coba kita tinggok naik atas dulu eh sorry ya saya pakai kasut Aina nampak view dia kalau begini nah disini belum jangan tinggokatnya belum siap lagi sekarang ini baru mau cek cek ada beginilah kedudukannya cermin semua sedang dalam pembinaan tapi kita boleh nampak laut di depan ini dia cermin gitu nah tandas ada ini saya kasih promosi supaya kamu senang seserba sedikit kamu sudah tahu ini kedudukan ini dan tinggal lagi kamu telepon itu kawan saya tapi yang sebenarnya disini lakuin kalau kamu mau tempatkan misi mau awal-awal sebab biasa kalau dia hujung minggu ini kan full banyak yang pengunjung tadi pun dia bilang sekejap lagi ada dia sudah mau masuk ini jadi oke terima kasih terima kasih ya oke oke jumpa lagi semoga berjaya jadi dia punya ke punya FB di ini kalau kamu mau tinggung di FB inilah kau tinggung FB nampaknya itu dia punya dekorasi 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 semua itu oke saya jalan doang ke punya rumah sebelah mana Oh sebelah sana dia bilang oke eh luas oh 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 ini kemar mandi ini kemar mandi kan sana Oh itu tandas dia samping itu sana boleh lipat-lipat lagi oke sekian sejak konten saya pada hari ini kalau kamu suka ini konten boleh kasih cc like comment dan subscribe bye bye kepada Tauki celit ini hehehe terima kasih oke nah